Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan jadi di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 6 yaitu bagaimana hakikat instrumentasi dan praktis demokrasi Indonesia melandaskan Pantasila dan Undang-Undang Kasar 1145 jadi nanti kita membahas bagaimana tentang demokrasi yang ada di Indonesia secara historis, sejarahnya, kemudian perkembangan demokrasi yang ada di dunia kemudian bagaimana Indonesia mengalami beberapa masa perubahan sistem konstitusi yang mengarah ke penyelenggaraan negara yang demokrasi oke ya saya akan share screen dulu oke ya sudah bisa dilihat di monitor saya ulangi bab 6 ini kita bersama-sama mempelajari tentang bagaimana hakikat instrumentasi dan praktis demokrasi Indonesia yang berlandasan Pantasila dan Undang-Undang Kasar 1145 jadi setiap warga negara itu mendampakkan pemerintahan yang demokratis ya yang menjamin ditanya kedalaman dan hasrat ini itu dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis itu memberi duang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keperbedaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal jadi oleh karena itu demokrasi penuh ditumbuhkan di belahara dan dihormati oleh setiap warga negara jadi sistem demokrasi ini dianggap adalah sistem yang paling bagus di dunia ini untuk penyelenggaraan pemerintahan karena sistem demokrasi ini terutama yang di Indonesia itu ya sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sehingga pemerintahan ini adalah pemerintahan yang sangat-sangat baik karena aspirasi rakyat itu bisa didengar walaupun pada prakteknya mungkin waktu-waktu rakyat tidak semuanya mendengarkan rakyat tetapi paling tidak sistem ini sudah paling baik paling bagus kemudian di setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kendolatan rakyat atau demokrasinya jadi hal ini itu ditentukan oleh sejarah negara yang kesangkutan pandang budayaan, pandang hidup serta tujuan yang ingin dicapainya seperti apa jadi dengan demikian pada setiap negara itu terdapat corak khas demokrasi yang resmin pada pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari mengarahkan dan memberi arti pada tingkah laku dan proses demokrasi dalam satu sistem politik jadi bahkan di seluruh dunia ini negara-negara itu berlombang untuk dicap sebagai negara demokrasi karena ya tadi karena demokrasi itu dianggap sementara ini oleh dunia adalah sistem pemerintahan yang kebal baik kita yang pertama mari kita melusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila jadi sebelum Indonesia merdeka itu kita sudah ada gagasan-gagasan demokrasi dimana dulu itu bisa dilihat dari adat-istiadat orang Indonesia sebelum merdeka yang arahnya adalah ke demokrasi misalnya orang Minangkapo membanggakan kritis demokrasi mereka yang dinyatakan dalam ungkapan bulat air di Kumpulu bulat kapa di Mufakat kemudian orang Jawa secara samar-samar muncul tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa itu pada masa itu adalah perjemur perjemur atau PP di depan kerajaan dalam kerajaan apabila rakyat ingin menyampaikan sesuatu pada kerajanya itu adalah bisa dikatakan sebagai cikal pahal budaya-budaya demokrasi yang memang sudah ada dari dulu kemudian menapa sebenarnya demokrasi itu jadi secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu adalah demos dan kertian secara etimologi itu terbentuk dari dua kata demos dan kertian kemudian pengertiannya sendiri itu banyak sekali ya teman-teman yaitu ada beberapa pengertian demokrasi ini juga ada pengertian demokrasi yang ditulis oleh di dalam bukunya The Advanced Advanced in the Years Dictionary of Current English tahun 1998 disitu ada tiga itu ada tiga urutan pemahaman tentang demokrasi yang pertama adalah country with principle of government in with all adult citizens share group the electric representative di mana negara dengan prinsip pemerintahan di mana semua warga negara dewasa berbagi melalui perwakilan terpilih mereka negara dengan prinsip pemerintahan di mana semua warga negara dewasa berbagi melalui perwakilan terpilih mereka yang berikutnya masih menurut Harvey country with government with an oath and a law right of citizens such of freedom of speak religion option and association the assurance of rule of law majority rule kemudian ada account by respect for the right of minorities yaitu negara dengan pemerintah yang mendorong dan mengisinkan hak kewarganegaraan seperti kebebasan freedom of speak kebebasan berbicara kemudian beragama opini dan asosiasi kemudian penegasan supermasi hukum aturan mayoritas disertai dengan menghormati hak-hak minoritas jadi yang kedua menurut Harvey kemudian demokrasi itu adalah negara dengan pemerintah yang mendorong dan mengisinkan hak-hak penegaraan seperti kebebasan berbicara beragama opini dan asosiasi penegasan supermasi hukum atau mayoritas aturan mayoritas maksud saya kemudian disertai dengan menghormati hak-hak minoritas kemudian yang ketiga masih menurut Harvey adalah society in which is treatment of each other by citizen equals itu masyarakat dimana ada perlakuan satu sama lain oleh warga negara sebagai sederajat maksudnya ada hak sederajat jadi saling menghargai saling menghormati jadi antara satu orang dengan satu orang lain itu ya sama-sama kedudukannya diurangi di masyarakat dimana ada perlakuan satu sama lain oleh warga negara sebagai sederajat jadi di satu negara itu kalau sistem demokrasi berarti ya rakyat satu dengan satu itu kedudukannya ya sama-sama sederajat dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kedudukan negara satu masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartitasi dan dalam pemerintah melalui wakilnya yang digilir pemerintahnya itu mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara bergama berpendapat berserikat menegakkan rule of law adanya pemerintahan mayoritas yang mengurangi hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat warga negara yang saling memberi perlakuan yang sama kemudian pengertian sebut pada resahnya merujuk pada ucapan Abraham Lincoln mantan presiden Amerika Serikat yang menyatakan bahwa demokrasi adalah salah satu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat jadi pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln ini menyatakan bahwa the government from the people by the people and for the people pemahamannya tadi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan karena people yang menjadi pusatnya atau orang sebagai pusatnya dalam demokrasi ini menurut demokrasi oleh Pak Bo Tinggi itu disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma otocentricity atau otocentricitas jadi rakyat atau people yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi dan sebagai suatu konsep demokrasi diterima sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencapur seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah pencang dan sering berliku-liku jadi pendekatannya demokrasi adalah pendeknya demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan kemudian ada Yusis 1995 saya menyatakan tadi demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan kemudian selain Yusis ada Cishai itu 1999 itu mengadopsi konsep demokrasi sebagai ini saya bacakan demokrasi which is conceptually prefer frame from truth of having the public government from the people by the people has been universally accepted ideal norm sosial atau social system as well as individual knowledge attitude and before need needed maksud saya kemudian to be contextually substance ada serisi and devil it itu maksudnya adalah demokrasi conceptually demokrasi yang secara konseptual yang dipersepsikan sebagai kerangka berpikir itu memiliki pemerintahan publik dari rakyat oleh rakyat yang telah diterima secara universal sebagai cita-cita tertinggi kemudian dalamnya ada norma sistem sosial serta pengetahuan individu sikap dan berlaku yang perlu didukung dihargai dan dihargai secara konteksual dan juga harus dikembangkan itu menurut Sisyet 99 lah apa yang dimuatkan oleh Sisyet ini tersebut melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional artinya secara fisiologis demokrasi sebagai ide norma dan prinsip kemudian secara sosiologis itu sebagai sistem sosial dan secara psikologis sebagai wawasan sikap dan rilai individu dalam hidup permasyarakat itu demikian beberapa pendapat tentang apa itu demokrasi secara terminologis yang Adi telah saya sampaikan kemudian sebagai sistem sosial kenegaraan YUSIS mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru ya ini yang pertama adalah kedaulatan rakyat pemerintahan berdasaran persetujuan dari yang diperintah kemudian kekuasaan mayoritas hak-hak minoritas kemudian jaminan hak-hak asasi manusia kemudian pemilihan yang bebas dan jujur persamaan di depan hukum proses hukum yang wajar pembatasan pemerintahan secara konstitusional ada pluralisme sosial ekonomi dan politik dan nilai-nilai toleransi pragmatisme kerjasama dan mufakat itu sebelah pilar menurut YUSIS atau soko guru kemudian di lain pihak ada juga Sanusi 2006 itu mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional UD45 yaitu demokrasi yang berketuhanan yang maha esa demokrasi dengan kecerdasan demokrasi yang berkedaulatan rakyat demokrasi dengan rule of law demokrasi dengan pembagian kesehatan negara kemudian demokrasi dengan hak asasi manusia demokrasi dengan pengadilan yang merdeka demokrasi dengan otonomi daerah demokrasi dengan kemakmuran dan demokrasi yang berkeadilan sosial nah ini ada hampir kesamaan yang miliknya Yusis dari 9 dari 10 yang dimiliki oleh Sanusi demokrasi universal maksudnya hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia jadi ada beberapa hal yang memang membedakan antara demokrasi universal yang dianuh di dunia ini dengan demokrasi yang ada di Indonesia yang tidak ada itu adalah di Indonesia itu memiliki perbedaan yaitu demokrasi berdasarkan ketupanan yang maha esat yang ini di negara lain atau di demokrasi demokrasi yang di anus oleh negara lain itu tidak terdapat dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang dalam pandangan maudidi dalam kaum muslim yaitu di Espasito 96 ya kolum berapa itu tahun 96 itu disebut sebagai teodemokrasi jadi menurut maudidi dan kaum muslim itu itu ada istilah teodemokrasi yakni demokrasi dalam konteks ketuhanan yang maha esat dengan kata lain demokrasi nusar itu adalah demokrasi yang beruang sasekuler sedangkan demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi yang berkuhanan yang maha besar ini ciri yang membedakan dengan demokrasi yang lain kemudian pemikiran tentang demokrasi Indonesia jadi sebagai negara demokrasi Indonesia itu memiliki kasan apa kasan demokrasi itu nah itu menurut Pakar menurut Budi Arjo dalam buku Dasar-Dasar Politik miliknya tahun 2008 demokrasi yang dianud di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus dikembangkan dan sifat dan cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandang nah meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional itu telah tersirat dalam UG Pak Kini tetapi dalam hal ini demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila yang terus bisa berkembang kemudian apakah sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila Indonesia itu sudah memiliki tradisi demokrasi pertanyaan ini dijawab ya ini menurut Muhammad Hatta kita sudah mengenal tradisi demokrasi itu jauh sebelum Indonesia Merdeka dan ini ada istilah demokrasi desa atau desa demokrasi itu merupakan demokrasi asli Indonesia dan ciri dari demokrasi desa sebelum kita Merdeka itu adalah yang pertama yang pertama memuat cita-cita rapat yang kedua cita-cita masa protes yang ketiga cita-cita tolong menolong itu muatan dari demokrasi desa ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern jadi demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat tidak hanya daulat dalam bidang politik tapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial kemudian pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern kalau pertanyaan mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan dengan mencapai tujuan pernegara yaitu kesejahteraan itu banyak menggunakan sistem demokrasi ya tadi karena memang demokrasi ini model pemerintahan yang dianggap masih paling sempurna dimana suara rakyat itu tertampung baik kemudian bisa dilaksanakan dengan baik di sistem ini demokrasi sebagai pembentuk pemerintahan pada awalnya itu kalau ini sejarah di dunianya dimulai dari sejarah Yunanik Yunanik namun demikian demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa kemudian sampai sejarahnya demokrasi di mata para penikir Yunanik Yunanik seperti Plato dan Aristoteles itu itu mereka mengatakan bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang ideal maksudnya menurut mereka menurut Plato dan Aristoteles itu itu mengatakan bahwa demokrasi itu bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal pada masa itu mereka menilai demokrasi itu sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu karena mungkin dianggap pemerintahan kebareng-bareng oleh rakyat begitu ya jadi seperti itu karena pada masa itu itu ya yang nama pemerintahan ya Kaisar Raja dan sebagainya yang tentunya orang-orang yang memiliki puasaan dan kaya raya sehingga demokrasi ini dianggap pemerintahan yang tidak ideal kemudian demokrasi Yunani Kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17 namun pada akhir abad ke-17 itu lahir demokrasi modern yang disemai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes Mantes Kui ada juga Rausui itu kemudian bersamaan dengan Muzina konsep negara-negara di Eropa jadi ada penggagas di abad ke-17 yang melahirkan demokrasi modern tapi ada Thomas Hobbes Mantes Kui dan lain dan perkembangan demokrasi semakin besar dan diterima semua bangsa tersebut terlebih sesudah Perang Dunia Kedua yaitu ada suatu penilaian dari UNESCO tahun 49 yang menyatakan bahwa mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh akhirnya dengan pernyataan dari UNESCO 49 itu sampai saat ini demokrasi itu diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik dengan mencapai keserahan bangsa dan hampir semua negara modern menginginkan dirinya itu dicapai sebagai negara demokrasi dan sebaliknya itu menghindari dari julukan negara yang andemokrasi itu sejarah dari demokrasi baik yang di Indonesia dan kemudian dari dunia secara seluruh secara Indonesia kemudian alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila khususnya untuk negara Indonesia ya karena masih banyak persoalan-persoalan di negara ini yang memang menjadi PR dan itu harus diselesaikan secara demokrasi jadi hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita itu permasalahan tersebut yang muncul itu sebagai muncul di berbagai media sosial yang kita lihat seperti yang pertama adalah buruknya kinerja lembaga keperwakilan dan partai politik kemudian krisis partisipasi politik rakyat yang rendah kemudian munculnya pengasih di dalam demokrasi dan demokrasi saat ini itu membuang kedaulatan rakyat seolah-olah mereka berpuasa penuh padahal kalau anggota DPR seperti itu atau anggota-anggota legislatif yang seharusnya mewakili rakyat contohnya saja seperti misalnya pada musim-musim kampanye mereka kan sebenarnya pengemis pengemis suara anggota DPR RI DPR provinsi kebupatan itu kan ngemis-ngemis suara rakyat untuk dipilih dan lain sebagainya yang seyogianya setelah dia dikasih suara itu dia harus melayani rakyat tapi kenyataan tidak seperti itu ini menjadi problem bagi demokrasi kita terjadinya krisis partisipasi politik rakyat itu disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik secara lebih spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut yang pertama dari pendidikan yang rendah yang menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik rakyat itu bodoh-bodoh jadi tidak tahu demokrasi seperti apa ya tahunya beres padahal ini demokrasi itu karena pemerintahan oleh rakyat harus diawasi oleh rakyat kemudian tingkat ekonomi rakyat yang rendah mereka sibuk mencari kebutuhan hidup sehingga tidak memikirkan tentang politik dan demokrasi di negara kita sehingga menjadi digunakan kesempatan itu semenang-menang oleh wakil-wakil rakyat yang tidak berkongsi kemudian partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah itu munculnya penguasaan di dalam demokrasi ditandai oleh mencambungnya dinasti politik yang menguasai segala segi hidupan masyarakat pemerintahan membangun kewakilan bisnis peradilan dan sebagainya makanya rakyat itu suaranya tidak dianggap karena orang-orang yang berpolitik itu membuat dinasti masing-masing zamannya Orde Baru itu ada dulu dinastinya Pak Soeharto keluarga jendana dan ada juga dinasti setelah itu ada dinasti Cikas istilah-istilah seperti itu yang membuat rakyat itu menjadi tidak percaya atau mereka kurang simpatik ya berada politik Indonesia kemudian ada pun real demokrasi membuang kebuatan rakyat terjadi akupat adanya kenyataan yang memperhatinkan bahwa setelah kumpangnya struktur kekuasaan otokrasi ternyata bukan demokrasi yang kita proleh melainkan oligarki dimana kekuasaan itu terpusat pada sekelompok kecil elit sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan ini yang menyebabkan persoalan-persoalan itu muncul demokrasi itu tidak baik kemudian kita akan menggali sumber historis sosiologis dan politik tentang demokrasi yang sumber dari tanah silam jadi sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Tad demokrasi Indonesia itu bersifat kolektifitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya jadi menurut Muhammad Hatta demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri tetapi setelah ia mengalami cobaan yang baik ia akan muncul kembali dengan penuh keinsapan demokrasi timbul tenggelam tetapi demokrasi akan tetap bertahan muncul kembali kemudian setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia yang pertama adalah tradisi kolektif maksud saya adalah tradisi kolektifisme dari permusyawaratan desa kedua ajaran Islam yang kedua adalah ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai mahluk Tuhan yang ketiga adalah paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan bangsaan karena dasar-dasar masyarakat yang di keleliannya dan menjadi tujuan itu tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia sehingga sehingga kita masih eksis menggunakan sistem demokrasi Pancasila yang pertama sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa demokrasi yang diformulisikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi bangsa Indonesia ketika perdeka jadi kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikasih oleh raja-raja autokrat akan tetapi nilai-nilai demokrasi dalam tarat tertentu sudah berkembang dalam budaya nusantara dan dipraktikan sedangnya dalam unit politik kecil seperti di desa di Jawa dari di Sumatera Barat di Banjar di Bali dan wilayah lain kemudian selanjutnya sumber nilai yang berasal dari Islam nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya jadi inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid monotisme dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti jadi selain Tuhan yang bersifat nip selain Tuhan itu ya bersifat nisbi belakang konsekuensinya semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak itu dinilai bertentangan dengan jiwa Tauhid jadi pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab jadi sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain itu mengendaki tatanan sosial terbuka adil dan dilekat demokrasi yang sumber nilainya berasal dari Islam itu seperti itu persamaan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna yang sempurna itu adalah milik Allah sehingga dalam memutusannya suatu itu harus bersama-sama inilah yang menjadi dasar bahwa sumber nilai yang berasal dari Islam itu bisa dianuk di demokrasi yang ada di Indonesia kemudian sumber nilai yang berasal dari Barat demokrasi Indonesia juga melihat sumber-sumber demokrasi yang dari Barat di masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang pusat pertumbuhan demokrasi terpenting seperti kita tahu peradaban yang paling tinggi di dunia ini menurut sejarah di Yunani demokrasi itu dulu berkembang di Yunani adalah di kota Atena nah ini sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-kota sekitar abad ke-5 sebelum nasehi kemudian selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi tepatnya di kota Roma, Italia ini sistem pemerintahan republik model pemerintahan demokratis model Atena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota lain di sekitarnya seperti ada Florence Venice dan lain sebagainya dan model demokrasi ini mengalami sempat juga mengalami kemunduran sejak kejabatan interinu Romawi sekitar abad ke-5 masehi kemudian bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 masehi kemudian lenyap pada air saman pertengahan di Eropa dan setidaknya sejak pertengahan 1.300 masehi karena kemunggilan ekonomi korupsi dan keperangan kemudian pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter namun setelah itu muncul kembali beberapa pemerintahan model pemerintahan pemerintahan demokrasi yang ada di negara-negara di belahan dunia itu menjadi dasar bahwa demokrasi yang bersumber dari Barat itu yakini bisa diambil oleh orang-orang Indonesia bisa dijalankan karena masih menjadi sistem pemerintahan yang merakili suara rakyat kemudian dalam kurun sejarah Indonesia kita juga ada mengalami perkembangan perkembangan demokrasi jadi dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini ternyata pelaksanaan demokrasi itu mengalami dinamika Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa ini ada praktik demokrasi menurut Mahdi Bapak Bidu Diadzo menyatakan bahwa dari perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa baru dapat dibagi ada empat masa yang pertama adalah masa Republik Indonesia satu yaitu tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menunjukkan peranan parlement dan partai-partai karena itu dinamakan sebagai demokrasi parlementer kemudian masa Republik Indonesia dua itu 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin terpimpin banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat kemudian masa demokrasi Republik Indonesia ketiga yaitu tahun 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi pantasila itu demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil kemudian yang empat adalah masa Republik Indonesia 4 98 sampai sekarang yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia itu empat apa namanya sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia kemudian jika ditanya dimanakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif jawabannya adalah dalam konstitusi juta jadi sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan rupanya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UD 45 yang pertama kemudian konstitusi RIS yaitu 1949 kemudian ada undang-undang dasar sementara 1950 kemudian kembali lagi ke UD 45 dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen sampai saat ini yaitu sebanyak empat kali UD 45 sudah diamandemen sebanyak empat kali kemudian eval postur demokrasi kita dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UD 45 yaitu majelis permusyawaratan rakyat MPR kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD jadi untuk memahami lebih jelas kita harus membandingkan aturan dasar dalam asli UD 45 dan perubahannya setelah diamandemen kita sedikit membahas terlebih dahulu perubahan-perubahan UD 45 sebelum dan sesudah amandemen yang pertama kita lihat dari majelis permusyawatan rakyat jadi amandemen UD 45 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawatan rakyat yaitu MPR sebelum dilaksanakan perubahan MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan setelah apa namanya dilakukan sebuah amandemen perubahan MPR itu ya sama hanya sebagai lembaga tinggi negara dan teman-teman bisa lihat di slide yang saya menunjukkan ini ini ada ketentuan mengenai majelis permusyawatan rakyat MPR dalam masalah asli UD 45 terdiri atas dua pasal kemudian dua pasal tersebut adalah pasal dua dengan tiga ayat dan pasal tiga tanpa ayat itu saya contohkan pasal dua majelis permusyawatan rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan rakyat ditambah dengan utusan-utusan dan daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditabkan dengan undang-undang kemudian yang kedua majelis permusyawatan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara yang ketiga sekalian majelis permusyawatan rakyat terbakan dengan suara berbanyak kemudian di pasal tiga sebelum perubahan itu majelis permusyawatan rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis besar daripada laluan negara perubahan undang-undang lima ini dilakukan terhadap pasal dua ayat satu yaitu mengenai susunan keanggota NPR pasal dua ayat dua dan ayat tiga itu tetap tidak diubah kemudian ada pun pasal tiga diubah dari tanpa ayat menjadi pasal tiga dengan tiga ayat rumusan perubahan dimana rumusan perubahannya adalah sebagai berikut yang setelah perubahan ini di pasal dua majelis perusahaan rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakuan Rakyat dan anggota Dewan Perwakuan Rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang yang kedua majelis perusahaan rakyat bersidang sendirinya sekali dalam lima tahun tidak dirupa yang ketiga segala putusan majelis perusahaan rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak kemudian yang signifikan itu di pasal tiga yang tadinya tanpa ayat tanpa ini menjadi ada tambahannya menjadi tiga ayat yaitu yang pertama pasal tiga majelis perusahaan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang kedua majelis perusahaan rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden yang ketiga majelis perusahaan rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar itu setelah berubah kemudian sebagai contoh lagi kemenangan baru bagi MPR ya ini melantik presiden dan wakil presiden pasal tiga ayat dua UB 45 dan kemenangan lain yang muncul berdasarkan ketuaan pasal tiga ayat tiga UB 45 adalah MPR berwenang memperhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketuaan pasal tujuh A undang-undang 1945 yang berbunyi presiden dan atau wakil presiden dapat memberhentikan dalam masa jabatannya oleh majelis permusahaan rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan tidak tindak bidana berat lainnya atau perbuatan terselah maupun apabila terbukti tidak lagi memiliki syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden lah kemenangan MPR lainnya itu diatur pula dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 UG 45 pasal sebut mengatur tentang pengisian lapangan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bila mana wakil presiden berhalang berhalang tetap yaitu yang tadinya sebelum di amandemen MPR itu menjadi lembaga tertinggi negara sekarang hanya menjadi lembaga tertinggi negara dan pendudukannya sama dengan lembaga-lembaga lain itu menjadi saling apa namanya check and balances ya saling perkoordinasi saling mengprosek generja dan lain sebagainya kemudian juga ada perubahan pasal-pasal mengenai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR jadi dalam upaya memperkecas kebagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan itu ada di slide yang saya sajikan ya Rumusan Naska Asri Pasar 19 itu tanpa ayat ya kemudian dirubah jadi rumusan perubahan itu 19 dengan 3 ayat itu yang DPR DPR juga tadi kedudukannya menjadi sama dengan kemudian perubahan di DPR juga merubah kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang jadi sebelum dirubah Rumusan Naska Asri Pasal 20 tiap-tiap undang-undang mengendaki persediaan Dewan Perwakilan Tafiat kemudian pasal 2-nya ayat 2-nya jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persediaan Dewan Perwakilan Tafiat maka rancangan tidak tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Tafiat di masa itu ini sebagai contoh saja saya sampaikan kemudian rumusan perubahannya itu Pasal 20 menjadi Dewan Perwakilan Rakyat mengganggu asa membentuk undang-undang ayat 2-nya setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persediaan bersama kemudian ada 3 tambahan ayat lain yang 3 itu jika rancangan undang-undang ini itu tidak mendapat persediaan bersama rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu kemudian yang keempat Presiden mengesahkan tantangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang nah ini yang kelima dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan waksif diundangkan itu perubahan-perubahan setelah amandemen jadi dihubung atau kekuasaan DPR termasuk sampai dengan amandemen di DPD ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah DPR merupakan hal baru dalam buah tersendiri dan terdiri atas dua pasal yaitu pasal 22C dan dengan empat ayat dan pasal 22D dengan empat ayat yang tadinya Dewan Perwakilan Daerah itu tidak diatur secara jelas itu diatur tersendiri muncul setelah adanya amandemen undang-undang dasar 1945 kemudian selanjutnya kita bahas kita lanjutkan tentang mendeskripsikan esensi dan organisi demokrasi Pancasila jadi tadi setelah jelas ya jadi demokrasi Indonesia itu mengalami perkembangan ya yaitu dan demokrasi Indonesia itu memiliki ciri khas khusus yaitu demokrasi yang berketuhanan dengan dasar demokrasinya adalah Pancasila kemudian tadi saya sudah sampaikan sejarah demokrasi Indonesia kemudian dasar-dasar yang menjadi pilar dasar demokrasi Indonesia baik diambil dari Islam dari negara Barat ataupun dari budaya lokal kita dan selanjutnya kita lanjutkan ke esensi dan urgensi demokrasi Pancasila jadi demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal ya ini diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara sifat khas demokrasi di setiap negara bangsanya tergantung ideologi masing-masing seperti demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila jadi sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UD Undang-Undang Dasar Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara kita sebagai sebagaimana diletakkan di Undang-Undang Dasar 1119 ini saya munculkan ya itu sebuah tabel 10 pilar demokrasi Pancasila ini yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia yang pertama pilar demokrasi Pancasila yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuanan yang maesah maksudnya adalah seluk beluk sistem serta berlaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaita-kaita dasar ketuanan yang maesah yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan maksudnya adalah mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri atau kekuatan otot atau kekuatan mahasis mata-mata jadi pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohania kecerdasan akhliya kemudian kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional jadi demokrasi yang dengan kecerdasan kecerdasan yang baik yang benar kemudian yang ketiga demokrasi yang berkedolatan rakyat maksudnya adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedolatan itu kemudian dalam batas-batas tertentu kedolatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR DPR atau DPD dan DPRD kemudian pilar yang empat adalah demokrasi dengan rule of law dimana maksudnya adalah kekuasaan negara RI itu harus mengandung melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum legal trust bukan demokrasi kelukalan atau demokrasi danjulan atau demokrasi manipulatif maksudnya yang berikutnya adalah kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum legal justice untuk demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan keadilan formal jadi bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura kemudian kekuasaan berikutnya adalah maksudnya adalah kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum legal security bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki kemudian maksud dari demokrasi dengan rule of law berikutnya adalah kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal inters seperti kedamaian dan pembangunan bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan ujatan atau menciptakan perkesahan permusuhan dan perusahaan kemudian bila demokrasi berikutnya yang kelima adalah demokrasi dengan pembagian kekuasaan maksudnya adalah demokrasi menurut UD45 bukan saja mengaku kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas secara hukum melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bergantung yang bertanggung jawab jadi demokrasi menurut UD45 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance kemudian pilar demokrasi yang kena pilar demokrasi dengan hak asasi manusia maksudnya demokrasi menurut UD45 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut melancang terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seujurnya dalam pilar demokrasi Indonesia yang tuju adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka yaitu demokrasi menurut UD45 menghentaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adinya jadi di muka pengadilan yang merdeka penggugat dengan pengacaranya penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiden dalam dalil fakta-fakta saksi alat bukti dan apa namanya tuntutannya kemudian bila demokrasi berikutnya ada demokrasi dengan otonomi daerah itu maksudnya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden jadi UD45 ini secara jelas pemerintahkan di bentuknya daerah-daerah otonomi besar dan kecil yang ditafsirkan dalam otonomi satu dan dua dengan peraturan pemerintah daerah-daerah otonomi itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya kemudian bila demokrasi yang kesembilan adalah demokrasi dengan makmuran maksudnya adalah demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab bukan pula hanya soal mengorganisir keadulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kemerintahan demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum sebab bersama dengan itu semua itu dipertanyakan tentang where is the beef ya itu demokrasi menurut undang-undang 45 itu ternyata ditunjuk untuk membangun negara kemakmuran itu adalah where parts state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia kemudian bila demokrasi Indonesia yang 10 adalah demokrasi yang berkadilan ini maksudnya adalah maksudnya demokrasi yang berkadilan sosial maksudnya demokrasi menurut undang-undang 45 menggariskan keadilan sosial diantara berbagai kelompok golongan dan lapisan masyarakat yang tidak ada golongan lapisan kelompok kesatuan atau organisasi yang menjadi anak emas yang beri berbagai kesetimewaan atau hapus semuanya sama nah itulah tadi ya ada 10 pilar demokrasi pantasila tadi telah disampaikan pilarnya kemudian maksud dari tujuannya kemudian selanjutnya mengapa kehidupan yang demokratis itu penting jadi pada hakikatnya sebuah negara itu dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan memiliki persamaan dimukah hukum dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil itu yang menjadi alasan mengapa kehidupannya demokrasi itu penting karena apa tadi yang saya sampaikan itu bisa hanya bisa dilakukan dengan sistem pemerintahan yang atau sistem pemerintahan demokratis kemudian selanjutnya ini ada beberapa contoh ini adalah contoh dari praktik-praktik demokrasi ini ada makna dari masing-masing tadi yang pertama contoh misalnya partipasi dalam pembuatan keputusan di negara demokrasi itu harus ada yang dinamakan demokrasi itu adalah partipasi dalam membuat keputusan rakyatnya itu ikut membuat keputusan jadi dalam negara yang mengandusisi pemerintahan demokrasi kekhususan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dilanjutkan berdasarkan pendapat rakyat aspirasi dan kemampuan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara jadi para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang kebijakan yang diluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam sebagai contoh ketika masyarakat kota tentu rusak dengan semakin terjemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para rokok maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan tentang peraturan daerah tentang larangan perolok di dupat umum itu kan participasi dalam membuatkan keputusan rakyat itu ikut kemudian negara demokrasi itu harus ada persamaan kedudukan di muka hukum di depan hukum jadi seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayangi rakyat dibutuhkan adanya hukum itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana kemudian bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah tentunya ini harus penuh dengan kejujuran juga kemudian pemerintahan demokrasi itu di dalamnya harus semua distribusi pendapatan secara adil maksudnya adalah dalam negara demokrasi semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah termasuk di dalam bidang ekonomi jadi semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak kemudian pemerintah wajib memberikan bantuan kepada pakir dan miskin yang berpendapatan rendah atau masyarakatnya yang mengalami masalah ekonomi atau kesusahan ekonomi akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan dunia langsung GLP atau ada RASKIN dan sebagainya itu hal tersebut takut dalam bayang membantu langsung para pakir miskin kemudian di kesempatan lain pemerintah juga terus membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa mengurangi penghasilan dengan program-program tersebut itu terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia kemudian bagaimana peran demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara jadi ini ada contoh-contohnya jadi ada contoh-contoh bisa yang mungkin nanti bisa dibaca silahkan dibaca contoh-contoh bagaimana demokrasi bagaimana peran demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara tentunya adalah yang pertama orang pemimpin itu ya harus karena demokrasi kita demokrasi yang Tuhan yang mahesa yaitu harus beriman dan bertakwa sehingga nanti jadi pemimpin yang baik yang kedua adalah bermoral pemimpin di negara demokrasi itu selain tadi yang pertama yang sampaikan beriman dan bertakwa juga harus bermoral yang baik kemudian tentunya kecerdasan juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin di era demokrasi contoh-contoh jadi nanti kalau pak kalau harus memimpin di era demokrasi itu orangnya seperti apa ya nanti yang saya sampaikan harus beriman dan bertakwa orang beriman bertakwa itu memiliki kejujuran karena dia betul-betul tapi yang betul-betul beriman dan bertakwa takut dosa tahu mana yang salah yang halal yang haram lain itu juga harus bermoral yang baik kita akan memberikan contoh-contoh yang baik kepada rakyat bagaimana memilih pemimpin yang seperti itu ya tentunya silahkan dengan jujur dengan hati menurani rakyat ya silahkan nanti untuk dianalisis dilihat sekarang kan nanti ada kampanye ada penyampaian disimisi kemudian ada track record mereka kemudian ada pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh KPU itu bisa menjadi dasar bahwa orang ini baik orang ini jujur orang ini patut dipimpin di era demokrasi dan lain sebagainya artinya adalah pemilihan ini terserah terhadap rakyat sesuai dengan hati rakyat yang tentunya didasari dengan untuk kebaikan bersama untuk negara Republik Indonesia itu ya teman-teman materi bab 6 itu bagaimana hakikat instrumentasi dan faksis demokrasi Indonesia landasan pantas silat dan undang-undang kasar kemudian di slide ini saya tampilkan sudah saya review materinya silahkan nanti untuk dibaca juta untuk kita begitu ya teman-teman nanti kalau ada pertanyaan atau yang lainnya akan dilakukan diskusi nanti kita bisa diskusi di kelas atau di grup WA kelas kemudian seperti biasa nanti absennya jangan lupa untuk ditulis nama NIM jurusan oke sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bab 6 semoga bisa dipahami penjelasan-penjelasannya kemudian nanti silahkan untuk dibaca ulang dipelajari di rumah materinya terima kasih atas perhatiannya saya akhiri bila hitap bila hitap bila hitap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh